Bisa dibilang dengan mereka ngambil Digi dan juga Selena untuk team fight ya Mereka udah bisa ngendaliin banget Mereka punya time journey Mereka kalau mau pick off pake abis arrow Abis itu mereka punya reverse time juga Sudah kena arrow, ter-reverse time pula Ter-reverse time pula Dan sekarang kembali lagi tim Onyx bakalan coba ngamanin second pick Apakah benar kalau udah pegang second pick itu bener-bener kerasa banget Advantage-nya ya Karena mereka kan ngamanin juga di second pick loh dari tadi Iya, ngamanin second pick Tapi dengan adanya band Grok disini Onyx Prodigy masih mau main hyper carry Hyper carry Your team is running Oke, Parsha yang jadi band selanjutnya juga Oke, Hinel tetap confident kayaknya Tetap nyaman Harus selalu ini dong percaya diri Harus selalu confident, yes Lucu banget ya memang Hinel ini masih muda ya kan Mudah, berbakat gitu Mudah, berbakat, berprestasi Loh kan KB juga Mudah, berbakat, berprestasi, jomblo Sayangnya itu Itu cuma kekurangannya Diajarin siapa sih lu diajarin Ranger Mas ya Iya maaf, maaf ya Biasanya kayak gitu ya Ini Ranger Mas diajarin Ranger Mas Awas aja kalau misalkan satu meja ya di MDL kek di MTL kek Emang tuh Seriusan dah Habisnya aku suka sedih ngeliat kalau Instastory-nya KB tuh kayak galau-galau Oh enggak, aku tuh nggak galau Set boy-set boy gitu Enggak Oh enggak Aku tuh sebenarnya Ya biasa aja gitu loh Oh biasa aja Janganin bersyukur Oh bersyukur Bersyukur dengan semua keadaan yang ada Ah siap, boleh lah boleh Buat apa sih gitu loh ngeluh-ngeluh gitu Oh dan ternyata diginya yang kemarin bakalan diamanin Galau tuh boleh, galau boleh loh Galau boleh loh Ngeluh jangan Apa? Kalau ngeluh jangan Ngeluh jangan? Iya Yang penting bersyukur ini Galau boleh, ngeluh jangan Iya Kan beda kan? Beda kan? Beda sih Galauin dia tapi nggak boleh ngeluh dia sama yang lain gitu ya Uyuh nggak boleh Oh nggak boleh Harus ikhlas Harus ikhlas Kok itu Rinko curhat ya barusan ya? Oh enggak Oh enggak Tenang, tenang Aman lah Oh iya Kirain Rinko curhat kan Langsung nanti saya obrol ke kolom komentar Ayo, ayo 10 ribu pertama Langsung diobrol nggak tuh Makanya Oke Anyway kita ngomongin masalah Adanana sama Kaja Mereka masih mau main pick-off Sekaligus main hyper carry-nya Kalau misalkan Oh lelelelul Edward kenapa bukunya? Ayo yang mana? Yang mana? Ngomong dong Oke yang ini Mau yang ini? Aku percayaan yang ini Oke gimana enggak? Pedenya ya Karena mereka kayaknya Mau ngamain offlinernya terlebih dahulu sih Kalau misalkan udah ngomongin masalah Tamus berarti Bener Tamus Yang bakal mengisi lini offlinernya Dan Granger Satu hero nyaman dari fans Tentunya Kayaknya Edward juga Bisa dibilang udah cukup confident Denganannya fans satu hero signatnya total Granger yang tadi diamankan oleh Clayno Yes dan langsung aja diambil ya udah cukup percaya juga dan Bruno Yo Tiro yang sering banget dipik sama tim Onyx ya entah itu di NFL di MDL sering banget digunain dan sekarang di pasir W juga kan sering banget pakai Bruno dan kalau misalkan kita ngomongin klien kali ini dengan hyper carry metode nya metode nya berarti ya sama sih sama Bruno di mid lane mereka lebih bergerak mereka milih Bruno Bruno terlebih dahulu karena kayaknya siren bakal ngeband Bruno kalau misalkan mereka nggak ngambil kalau kali ini walaupun tersisa kari tapi kalau misalkan kita ngomongin kari dia diloncatin sama tamus juga benyek sih benyek ya iya benyek bahasanya biasanya itu kayak apa ya bahasa budi mongstar kayak ini lumpianya benyek iya lumpianya becek bukan benyek lumpianya beda dong beda ya beda Jalhet Jalhet bakal di band kali ini karena mengingat mereka belum ada yang ngambil offlaner dan kalau ngomongin offlaner yang capable yang tersisa KB sangat menyarankan Terizla sih Terizla, Uranus nggak jadi pilihan lagi ya? Uranus kalau ada tamus lawannya kayaknya kurang ward sih kurang ward? iya karena bakal bonyok sih di early phase nya juga atau di landing phase nya juga bakal bonyok nanti di team fight juga bakal kalah sama tamus tamus yang bisa lebih mengendalikan team fight nya ketimbang Uranus oke dan ternyata Chow yang bakalan dipilih sama team Onyx Prodigy so damage kalau gitu dia bakal main split push dia bakal coba manfaatin bagaimana caranya untuk dapetin turret demi turret sehingga nanti fight nya bakal jadi 4 lawan 5 dari Onyx Prodigy ini yang keliatan banget sih ini udah keliatan dengan adanya Chow dan Kaja ya kayak mereka memang punya pick off dua tapi kalau misalkan kita ngomongin support nya Nana ya mending nananya aja yang main pick off gitu loh mending nananya ya? iya mending nananya yang ngebantuin Kaja yang follow up karena magical damage dia juga punya burst dia punya Molina Blitz dengan efek follow up stun nya juga bisa kabur juga gampang dan Akai pilihan yang bagus sebenernya kalau kita ngomongin Akai jadi ada satu tank yang nahan damage di depan sana tapi mereka juga butuh satu lagi dari segi offlaner nya kalau misalkan mereka mau main aman offlaner tapi offlaner pakai kok apakah uranus dan uranus bener uranus mereka ngomongin uranus sama tamus super strong sih dari segi sideline nya jadi agak sedikit tebel banget buat numbangin dari segi sideline ini lane nya bener-bener kuat dan bener-bener kayak gregernya bakalan dijadiin banget buat nge-carry dari tim siren esports apalagi mereka tebel iya sakit juga ya lumayan lah apalagi ada CC juga dari seorang aka ya dari tim siren esports dan juga dari tim onyc prodigy yang mainnya harusnya kayak pick off satu persatu ya dia mau nyasarin ke siapa mungkin harus bisa coba dapetin fast nya ataupun dari seorang patapon yaitu dg nya yes dan satu pick lagi ruby untuk combo maker nya sih enggak sih sun bentar bentar buat split push banget nih ada yang lebih bagus lagi kayaknya dari pada sun dan ternyata xborg kenapa tuh dexter kan ada skin naga nya kan sama-sama monyet ya kan kebetulan sama-sama monyet yang modelan kayak tamus gini dan tamus nya farming lebih banyak daripada xborg ya artinya tamus nya bakal lebih owning gold nya lebih banyak juga dan sampai akhirnya dari xborg gak bisa nahanin ya tapi ditemuin hmm apakah akan terjadi seperti itu apakah nanti bakal ada pertukaran landing phase lagi karena siren udah kehilangan perseguiannya 3 kali loh dari awal ya tapi ini kan kembali lagi ini bisa jadi keuntungannya ini bisa jadi keuntungan buat hinel karena kenapa? karena hinel nya udah ketemu dari awal sama jhehe udah ketemu awal ya sama seorang xborg nya yang dimana kalau menurut kb tadi bilang kan xborg itu emang agak kesusahan ya untuk ngelawan tamus oke dan kali ini bener aja masih ngamanin tapi apakah dari tim onyx bakalan coba ke arah buff nya? buff nya tim siren gak ya? kayak oh mereka mainnya ngambilin little wanderer mereka main hyper carry juga jadi terlalu riskan banget kalau misalkan mereka ngambil kayak gitu karena mungkin ini polanya yang tadi siren sempet kebalik siren lebih berfokus sama blue buff nya terlebih dahulu mereka melupakan kalau red buff itu untuk marsman atau hyper carry itu lebih penting penting banget ya oh dan bener aja first blood didapetin sama seorang tamus ya hinel melawan xborg yang agak kesusahan dari seorang xborg iya itu dia itu kayak rumus basic banget dari text book ya kalau misalkan tamus ditemuin sama xborg ya beginilah hasilnya gitu loh begini hasilnya dan tampaknya ada pertukaran bener aja pertukaran terjadi xborg nya bakalan ke arah atas ngelawanin dari uranus nya seorang jay aku udah kayak pikir ternyata 3 menit lebih awal ya 3 menit lebih awal ya menarik iya melihat draft wow dan juga ini bener-bener kayak selalu ditemenin dari seorang bruno nya bener-bener dicoba jadiin iya tapi belum ada pick off nya sih belum ada pick off kalau kita ngomongin masalah tadi yang sempet kita bahas di draft pick dengan adanya kajar harusnya mereka memanfaatkan pick off-pick off lucu dari awal tapi kali ini belum ada pick off nya kita masih main aman banget kalian know-oh memanfaatkan farming nya dengan luwes tapi kalau sendiri kayak gini terus fans nya juga tetap jadi gitu loh jadi mereka sama-sama purify sama-sama marchman hyper carry tinggal ketemu di range nya doang nanti ngadu range dari damage ketika udah face to face face to face atau misalnya dari war nya kayak gimana karena kayak volleyball dari seorang bruno juga ngeselin banget sih jadi bikin mecah war tapi kalau misalkan ngomongin masalah 8 menit pertama ya aku megang fans jauh lebih megang fans ya dari seorang granger ini masalahnya damage nya lebih tinggi banget dan Azer wave of the world keluar begitu saja masih ditahan juga damage nya masih belum ada impact yang masimal fans nya udah level 6 kali ini jehe datang tentunya dengan level 4 nya dia udah menyerahin saat ini tapi apakah mau team fight kali ini karena dia udah melakukan rotasi dengan cepatnya muter lagi dituker lagi ternyata di top lane nya ada hinel dan pause terjadi iya semuanya bermain bener-bener pasif banget anteng banget loh untuk saat ini gak ada kayak mungkin bisa dibilang lebih hati-hati ya kalau dari 2 game awal onyx selalu coba dapetin buff dari awal terasa di top lane juga tidak bisa diganggu sama sekali jehe bakal kesulitan lebih tepatnya kalau jehe yang ketemu sama jehe tapi kali ini ada tergerakan dari 1 buah hurikandance azer berhasil mengamankan hurikandance karakiboy dan point kill nya diamankan sama fans bounty hunter plus 80 go kerasa banget ini dia kerasa banget kill nya ditambah itu emang kajenya udah gak bisa bergerak ditempelin hurikandance ke arah tembok ya sama sekali bener kayak free kill aja untuk fans nya dan dikasihin kill nya dan sementara itu bener-bener dari seorang Bruno nya harus farming terus-terusan sedangkan fast sama Bruno level nya sebenernya sama ya untuk saat ini ya akhirnya akhirnya sama tadi sempet ketinggalan sekitar 1 atau 2 level tapi tampaknya dari arah atas sirene sport udah berhasil dapetin turrent lebih unggul 2000 net worth itu juga kerasa loh padahal 2 kill doang dan kalau misalkan kita ngomong ini klien ya klien memang farming tapi tidak se farming fans gak efektif ya maksudnya farm nya lebih efektif dari seorang fans ya sampai dia bener-bener dapetin gold yang cukup banyak dan juga bisa dapetin kill sekaligus ini thanks to turtle sih mhm, turtle bener-bener karena kan dia udah ngomongin turtle tanpa ada kontes juga ketika tadi kita lihat juga keyboy burungnya kejepit sama Azer yang mau gak mau bakal tumbang 1 point kill plus 80 gold kali ini jehennya udah mulai kelihatan juga patahpun masih tahan di depan sana bakal diambil juga halo say hi dari Azer say hi aja sentara ke keyboy nya juga udah mulai muncul udah punya flicker sama defense judgment tapi apa yang bakal ditarik sama seorang keyboy oke dan sementara itu bener-bener kayak pasif banget tapi disini siren bakalan commit ke arah bawah sedangkan apa yang bakalan dilakuin Onyx Prodigy itu belum kerasa objektifnya bahkan minion di arah atas udah habis walaupun mereka dapetin uratus mereka gak dapetin turret oke minion masuk oh tapi bersih bersih di arah bawah jadi gak bisa di dapetin juga turretnya jadi masih cukup baik sih ini dibilang pertahanan dari seorang exportnya dan trust nya kali ini kesulitan sih karena regen yang dimiliki sama Jay bakal bisa dimainin dengan adanya jungle monster dengan adanya minion dia tinggal sengaja aja di hit ya kan ada concentration juga Jay oh Jay wuh tentunya bakal tumbang sendirian dengan cepatnya hurricane dance digunakan tapi masih bisa mundur dari klino yes bener aja langsung ditumbangkan dari seorang Jay ini saatnya momen mereka mungkin enggak zoning out biar bisa dapetin arah atasnya atau mid nya bakalan dipertahankan terlebih dahulu kita udah liat pergerakan bahkan tamus nya cukup brandy banget kita coba nginvasi ke arah blue buff nya dan fans nya bakalan dapetin buff nya dengan sangat aman wow dan sekarang brunonya kekurangan untuk jungle lagi dan lagi untuk farming terlebih dahulu dan mereka lagi-lagi walaupun numbangin satu objektifnya belum kerasa banget dari tim Onyx Prodigy sekarang turtle bakalan jadi kontes juga ini bakal jadi free turtle buat Onyx tapi ada fans fans terlalu jauh di depan sana kayaknya oh my god dan keyboy keyboy bakal mundur kali ini bakal ditarik lagi ternyata bakal tumbang satu jhe mengincar kare belakang dapetin dari clay no karena j satu untuk satu pertukaran kill nya tapi kali ini lihat hinel nya jadi free hit di arah bottom lane free farm banget karena apa karena jhe nya join the fight join the fight terus hinel nya juga langsung bisa coba dapetin turret nya hancur ya di tier 1 nya sekarang coba ngamanin dulu tier 2 nya tapi itu udah bagus banget udah dapetin turtle udah dapetin kill bahkan dapetin turret di arah bawah ini bener-bener tim siren e-sports dapet banget objektif nya bener-bener bisa ke jalan semuanya farming nya juga cukup cepat oh jhe langsung bikin twilight armor loh dia gak mau terkena critical damage daripada seorang clay no o jadi nanti ketika di team fight dia yang bakal nahan damage nya dan ini kayaknya bakal ke blade armor sih atau tim mortal juga oke harusnya dia gak ke oracle terlebih dahulu tidak seperti pada uranus umumnya gak seperti umumnya ya dia bener-bener bakalan jadi sustain banget untuk saat ini dari seorang uranus dan lagi-lagi coba dikomet tapi jenya masih cukup aman sekali bisa kabur dengan perlahan sementara itu mereka bakalan coba nganggage ke arah mid lane ya dari seorang siren atau kembali lagi farming ke dapetin red buff nya lagi mungkin dari seorang fans masih farming bakal mau terlalu riskan banget kalau misalkan mereka mau fight-fight terus yang ada nantinya jhe nya juga bisa join fight gitu loh karena dia punya last insanity sekarang tapi jay hello guys jay mau kemana langsung muncul masih ada Molina Blitz kah gak ada malang lari-lari dead sonata dibalikin begitu saja masih bisa transform menjadi Molina dan Nezer disana sudah siap untuk membackup dengan cepat tapi kali ini turret nya langsung diamankan dengan instan siren e-sports mereka memanfaatkan satu buah ganking yang gagal dari onyx prodigy mereka langsung banyak banget snowball nya dengan sangat jelas mereka mendapatkan buff mereka mendapatkan turret dan mereka masih mau lebih mereka mau dapetin turret di bottom lane nya iya dimana harusnya dari onyx prodigy itu mereka itu strateginya pick off tapi dari tadi coba pick off nya dari seorang jay udah terlalu tebel lama banget untuk nge-engage nya terus langsung di backup sangat cepet banget sama fans dan juga kawan-kawannya jadi mereka gak berasa banget impact nya dan sekarang mereka harus coba cari kesalahan mungkin yang akan dilakukan siren e-sports yang dimana belum keliatan ya apapun kesalahan itu karena kalau kita lihat backup nya benar-benar cepet banget tapi rinko cewe banget ya kenapa nyari kesalahan nyari kesalahan ya karena ini mainnya siren e-sports udah cukup objektif perfect banget karena mereka dari tadi kayak bener-bener no mistake banget dari siren dari awal bahkan mereka dapetin blue buff ini jadi keunggulan banget dan stun nge-connect jehe gak bakal di hurricane karena dia masih punya viraga armor karena kembali lagi siapa yang mau mereka pick off sih dari seorang uranus yang udah sustain banget susah i oh no claim nya dulu ocet begitu saja hinel reverse time keluar purify masih ada thousand pounder juga tapi masih bisa mundur dari claim no off viraga armor yang bakal pecah masih punya immortal juga dari jehe tapi kali ini hinel nya lebih berpengkul sama turret di area top lane yes bener banget mereka bener-bener objektif ketika turret nya udah selesai ya udah mundur aja kayak mereka ngamanin objektif lainnya dan lagi-lagi red buff nya diamanin ini gak dikasih farming habis-habisan dari seorang Bruno 2 buff nya diambil sama tim siren funks nya ada level 15 dibawah menit ke 10 excuse me oh ini udah super kaya banget selisih super hyper duper carry udah kerasa banget loh 3000 dan dia mau ke malefic roar atau ke berserker fury sih ini berserker sih harusnya berserker kalau berserker lebih gila lagi sih dia sekali rondo bisa dapet critical yang kering jadi kali ini kibonya bakal ketahuan jenya ternyata gak bikin blood armor dia bikin ominous ice biar attack speed dan critical nya berkurang dari klain noo wuh dan tampaknya oh masih bisa flicker mengamankan diri ya semolina blitz nya masih digunakan juga masih terlalu aman lebih tepatnya pergerakan dari orang kiri dg tidak terlalu terburu-buru dan kalau misalkan kita melihat dari sini langsung dihajar bisa dengan reverse time klain noo masih mencoba untuk mengamankan free hit nya karena dia gak punya red buff otomatis damage yang dia miliki tidak sekonstan tadi tidak sesakit itu dan dia bener-bener coba cari aman terlebih dahulu farming juga dari minion-minion yang lewat tapi sementara itu enak banget ini pergerakan dari tim siren e-sports udah luas banget mau kemana pun ke arah atas dan bawah ketika kayak wave nya ketemu di area mid ya udah tinggal Uranus nya aja ngebersihin biar tetep wave nya jalan semua dari ketiga sisi dan sekarang Lord nya bakalan susah banget untuk dikontes karena damage dari tim Onyx Prodigy pun juga gak bakalan begitu berasa 1 bar hilang dengan 1 kali rapshody dari puns dan kayaknya bakal langsung ke area Lord tanpa adanya kontes mungkin karena lihat disana auto time bomb nya auto time bomb udah banyak banget itu ayo dicabung 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 kejar kejar key boy dapetin 1 Lord tanpa adanya kontes siren bener-bener mendominasi banget rose gold meteor dari hinel lambail spell fan dan juga durability dia ketika team fight dan sekarang mereka tinggal ngatur aja wave nya sembari kayak nunggu Lord nya jalan bersamaan dengan wave sementara itu juga di area mid nya gak dibersihin juga otomatis 3 lane kali terus oh clamshot keluar masih bisa bertahan dari laser dan kali ini bener-bener gak dikasih dari segi buff nya mulai bergerak ke area mid lane dari hinel hinel ini udah mulai muncul juga dengan menggunakan molten side di top lane kali ini Lord nya masih berjalan berlenggang leha dengan sangat-sangat bebas tahan terlebih dahulu tapi masih ada hinel juga di depan sana transform hati-hati ada mulai nasmooch di depan sana jangan sampai jadi rakun ketika udah mulai masuk ke area base nya tapi kalian lihat sonatnya kalau make himu nya sekarat jay nya udah mulai masuk temennya unik edge di gunakan tapi jay he he dalam ancaman immortal nya masih ada namun dia masih bisa survive juga Lord nya bakal tumbang begitu saja di area top lane yes bakalan ada pertukaran aja ke arah mid lane sementara itu dari seorang trust mencoba untuk dapetin turret karena mereka bener-bener gak kerasa banget objektifnya gak ada yang bisa tersentuh dari turret nya dan sekarang harus ditumbangkan ada pertukaran yang sangat baik sekali terus mereka harus nambahin gold-gold mereka sih dari ngancurin turret itu sendiri karena Bruno nya bener-bener kerasa miskinnya gak bisa dapetin buff gak bisa farming dengan aman di area jungle nya dia cuma manfaatin dari minion nya sekarang aja buff nya udah ditungguin ini gila sih bener-bener disabar banget ditungguin dari fans walaupun kalau misalkan kita melihat dari keadaan landing phase ya sebenernya fans dapetin 4 buff itu biasa 4 buff semua buff nya direbut sama dia semua buff diambil sama dia karena dia udah ya well dia 1 kali rapsodi dapetin buff yes dan dia udah punya malek fake roar tempat sekali gak tapi tampaknya dari adanya 1 turret yang hancur di arah bawah mungkin dari onyx prodigy mulai bisa keluar perlahan ke area sungai nya tapi tampaknya kembali lagi balik lagi kalau 1 belum sih harus tiga-tiganya sih susah sih ini ya harus tiga-tiganya juga dari outer turret ya outer turret nya mungkin kayak kembali lagi biar mereka dapetin mapping yang capable aja sih yes ngalihkan perhatian ya mungkin kayak kembali lagi nanti dari seorang trust dengan cowok nya coba dapetin tapi tampaknya udah ada war juga di arah dan keluar tapi kali ini belum ada uricandance yang masuk ternyata masih double in the bleach di arah belakang pun di main belakang last scene tadi dia bakal kena 2 masih the time journey juga Inel bakal mundur masih ada evangel spell dan juga kali ini belum ada yang tumbang sama sekali melihat Jay juga yang cukup strong di depan sana nge-agrowin turret damage yang dimiliki oleh onyx prodigy ya setebul banget tentunya dimana time journey udah keluar juga jadi mereka harus balik lagi coba susun strategi lagi tapi di arah bawahnya trust bakalan coba jadi incaran dari tim siren e-sport 3 orang sekaligus ada fans disitu bakalan berbahaya banget tapi trust masih cukup aman masih bisa kembali ke area base nya kamu penasaran satu kali rondo hit dari fans itu berapa bar ke Chow ya berapa bar ke Chow? karena ini Chow nya Chow Assassin kan oh iya jadi lebih bisa dibilang tipis ya lebih squishy dan kalo misalkan ternyata rondo nya keluar barengan sama critical itu yang bakal jadi momen-momen gila banget jadi kerasa kayak empuk banget ya Chow? jadi kerasa kayak empuk Chow nya kayak gak punya Shunko iya sebenernya banget dan juga lebih aman kan pilih saya sama seorang Jehe dan kayak mereka kembali lagi bener-bener coba cari aman jangan sampai ada yang kecolongan dari inhibitor turret nya ya dari tim Onyx Prodigy makanya mereka berapa bar ke Chow? sambil cari sambil cari gold lebih lagi tentunya gak mau pokoknya dia bener-bener harus tahan 3 inhibitor turret sambil kayak jadiin dari seorang Bruno nya tapi kalo misalkan jadi pun masih lama banget ini masih lama ya? masih pertanyaannya nih mau bikin apa coba sekarang? apakah dia mau bikin Demon Hunter Sword? dengan satu sword itu? Demon Hunter Sword? karena disini emang tebal-tebal banget loh tiga hero lainnya dari tim Siren Esports sustain banget makanya apakah dia punya Hunter Sword atau Corison? slow effect Lord? Oh Lord nya? muncul lagi kalau ini kita melihat fans yang udah mulai datang lagi kayaknya bakal langsung diamankan dengan cepat time bomb bakal dimakan di segala arah je-he bener-bener sekarat banget dari Viraga Armor nya Clay Noo diloncatin sama Hinel masih di Monter Sword di arah belakang mana Define Judgmentnya? dengan ada yang Immortal Hinel cukup berani di depan sana Dead Sonata yang akan ada 2 langsung transform masuk ilang ternyata Dead Sonata yang terlalu sakit di depan sana dari fans bahkan kali ini lihat je-he-nya udah gak punya apa-apa lagi selain Viraga Armor yang ditumbang sementara ada Hurrican Dance offensive dilakukan sama orang Azer di arah belakang yang masih bisa cepat juga dan terlihat dari J Lasisa Didi Lasisa Didi digunakan kenapa? tapi tidak ada impact yang maksimal bakal jadi double kill wah double kill Trashnya udah mulai muncul disini dilakukan dan bahkan Immortal yang akan pecah begitu saja Trashnya bakal tumbang dan ternyata Trash mencapai pun tapi Trash tidak akan tumbang Clay Noo sendirian di depan sana mungkin bakal langsung di invasi langsung di flick out ke arah depan masih Hayonic Shield juga dan ternyata Clay Noo bakal tumbang wah wipe out double kill double kill dari J dan inilah dia Siren Esports dengan wipe out nya apakah mereka mampu untuk mendapatkan in mid lane inhibitor turret? yes mid lane dan juga top lane nya jadi terbuka banget atau malah mereka bakalan coba commit langsung tapi disini gak ada fans nya ya oh dan kayak oh mereka bakalan commit time journey dikluarin reverse time to dikluarkan MySport wah commit aja ke key point nya ternyata Zeryn coba untuk menahan di depan sana bang si tumpah di point judgment dan gak bisa Siren Esports berhasil mengamankan satu poin tambahan lagi di game yang ke-3 plus satu agregat poin didapatkan oleh tim Siren Esports di game yang ke-3 match pertama kita tentunya untuk hari ini ya gimana tadi penggunaannya sebenarnya sama-sama akhirnya udah bahagia banget ya gila sih ini